Tujuan kegiatan ini adalah sebetulnya membangun komunikasi antara pendamping dengan ODD-nya, orang dengan demensianya. Di sini kan ODD dibimbing oleh pendamping sehingga terjalinlah komunikasi. Lalu kemudian karena ini juga salah satu kegiatan yang menstimuli atau merangsang otak, di mana ODD bisa menjaga jarak, terus menentukan satu keputusan, mau warna apa, mau gambar apa. Itu terjalin komunikasi-komunikasi. Sebetulnya ini adalah salah satu teknik yang cukup mudah untuk berkreasi. Ibu-ibu di rumah mungkin bisa punya atau beli kerudung atau membuat kerudung dari kain, lalu kemudian dicap dengan motif-motif tersendiri dan itu bisa dijual kembali. Itu buat sebagian orang itu bisa menjadi pemasukan. Ini pengalaman saya sendiri, saya melakukan kegiatan dengan seni visual ini dengan ibu saya sendiri yang dulu memang menghidap Alzheimer. Buat saya memang hasil karyanya menjadi rekam jejak selama ibu saya menderita gitu. Sehingga buat kami keluarga hasil karyanya itu menjadi kenangan yang rasanya tidak terhingga gitu. Jadi harta benda kami yang tidak terhingga. Karena di situ tersimpan kenangan, sejarah ketika sulit dan jatuh bangunnya kami bersama ibu gitu. Terima kasih telah menonton!